Halo pasmu, ketemu lagi di video belajar CDI Video kali ini saya akan mengasih informasi sesingkat mungkin ya untuk penggunaan saklar suite jadi penggantian dari yang asli, yang aslinya itu potensio yang kayak gini ini jenis suite potensio diganti dengan yang suite seperti saklar kayak gini ya 4 channel ada 4 nah untuk rumus penggunaannya itu tidak ripet jadi misalnya gini misalnya potensio yang aslinya kita di diarahkan ke nomor nomor 5 ya atau nomor 2 ya nomor 2 kita dekatkan dulu ya ini kita ke nomor 2 nomor 2 ya jadi untuk nomor 2 kita bisa lihat disini di rumus yang saya buat nah jadi step nomor 2 itu nomor 3 ini ya step nomor 2 sama dengan nomor 3 alias nomor 3 on ya jadi pin nomor 3 kita on kan dan yang lain kita off kan ya kayak gini misalnya sebentar ya nah jadi nomor 3 on kan nah kayak gini kalau ke atas itu on ya kalau ke bawah itu off jadi yang lain nomor 1 2 dan 4 itu di off kan nomor 3 doang yang di off kan kayak gini ya misal contoh kita ke nomor yang nomor 2 ya kita nomor 2 nah ini nomor 2 kita lihat disini nomor 2 nomor 2 nomor 3 maksudnya sorry ya tadi nomor 2 dan sekarang nomor 3 nomor 3 disini 3 dan 4 di on kan ya ini maksudnya nomor 3 dan 4 di on kan jadi disini nomor 3 dan 4 nomor 3 dan 4 di on kan ya jadi sama kayak tadi di di nomor 3 dan nomor 4 di on kan kayak gini ya jadi yang lain biarin jadi kayak begini itu di aslinya di nomor 3 kayak gitu ya jadi pemakaian itu seperti ini ya jika diganti dengan sistem suite satuan ya nah untuk yang hasilnya itu sama saja cara kerjanya dia suite ya menyambungkan apa yang perlu disambungkan dia bisa satuan atau 2 3 ya maksudnya begini kalau yang hasilnya itu misal di di nomor 5 misal di nomor 5 untuk penyambungan penyambungannya itu bisa bisa sekaligus 3 misalnya kayak gini kayak gini 3 nih kayak gini jadi bisa satuan bisa 2 3 dan bisa sekaligus 4 ya 4 ya batasnya ada 4 nah kalau diganti dengan suite kayak gini nah ini satuan ya jadi kita perlu mainkan 1 jadi untuk rumus ini itu mengikuti yang 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 ini yang aslinya yang bisa satuan 2 jadi seperti itu dan untuk melihat tabel seperti ini ya bisa kalian lihat lebih jelasnya di blog saya linknya ada di deskripsi oke mungkin video ini singkat saya buat singkat dan apalagi ya mungkin cukup segini ya oke mungkin saya sampaikan yang ini jadi jadi ini ya nah untuk arti dari A B C D ini itu ini ya yang asli pin A pin B pin D pin B pin C pin D ya A B C D nah jadi begini jika kalian mau buka ini ya ini kelihatan ini ini rumusnya oke begitu saja semoga bermanfaat ya sorry suara saya terak oke terima kasih oke sampai jumpa p b b b b b b b b b Terima kasih.